Jadi tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan ekonomi digital Indonesia yang kuat di tengah persaingan global. G20 merupakan forum ekonomi utama global yang memiliki potensi sangat besar karena secara kolektif mewakili 60% penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% perekonomian dunia. Presidensi G20 Indonesia tahun ini dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus menjadi momentum tepat untuk mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia. Transformasi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Sektor ini dinilai menjadi salah satu kunci dalam upaya pemulihan bersama dunia pasca pandemi COVID-19. Di masa pandemi, sektor yang memanfaatkan digitalisasi seperti startup terbukti mampu bertahan dalam persaingan global. Kehadiran startup berperan signifikan dalam tata kelola digital untuk membentuk kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Pemerintah pun menyatakan dukungannya kepada perusahaan yang sebagian besar lahir dari inovasi pemuda tersebut melalui penyelenggaraan Forum Digital Innovation Network atau DIN, yang turut dihadiri perusahaan pemodal Venture Capital, sehingga memudahkan startup mendapatkan pendanaan. G20 Digital Innovation Network ini untuk memperjumpakan antara ide-ide kreatif startup Indonesia dengan Venture Capital asal bisa berkembang dan nanti bisa naik kelas. Kita berharap nanti akan muncul unicorn-unicorn yang baru. Demikian halnya pertumbuhannya dari unicorn yang sudah ada bisa menghasilkan tambahan dekakorns. Dengan semua caranya, baik melalui merger akusisi atau memang pelebaran pasarnya yang bertumbuh dengan baik. Mengingat proyeksi digital ekonomi Indonesia di tahun 2030 sekitar 315,5 miliar dolar yang lebih dari 40 atau setara dengan 42 persen digital ekonomi di ASEAN. Sama-sama sebagai negara berkembang, India menjadi salah satu negara anggota G20 yang menyatakan dukungannya terhadap presidensi G20 Indonesia di tahun ini, terutama terkait isu transformasi digital dan juga keamanan cyber. Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, Naman Upadiaya mengungkapkan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi digital yang mempererat hubungan bilateral kedua negara. Saya melihat banyak berbeda di antara India dan Indonesia di dalam bidang transformasi digital. Kita berdua adalah negara yang memperkenalkan, dan kita bekerja dengan berbeda di dalam bidang transformasi digital. Dan kemudian, sejak ekonomi digitalisasi Indonesia dan India, ada hal-hal yang bisa kita belajar dari satu-satunya. Anggota G20 merupakan negara maju dan berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan tinggi, serta memiliki pengaruh ekonomi sistemik. Sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju, serta dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional termasuk agenda transformasi digital. Konektivitas yang memadai dalam sektor teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai target transformasi digital bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan teknologi dunia Google turut hadir mendukung presidensi G20 Indonesia melalui peningkatan literasi digital bagi perusahaan, rintisan, atau startup. Vice President Engineering and Research Google menyebut langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses transformasi digital yang berpotensi mendorong pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia. Dukungan serupa juga diberikan oleh perusahaan teknologi dunia meta dengan meluncurkan sebuah akademi yang berfokus untuk mencetak generasi melek teknologi. Peter Lidian, Country Director Meta untuk Indonesia, menekankan konektivitas dan literasi digital yang mumpuni akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian global serta Indonesia. Kami juga bekerjasama dengan mitra regional, mitra global, untuk membangun kabel bawah laut di Indonesia. Jika ini sudah dapat diimplementasikan, kapasitas internet di Indonesia akan naik 70%. Dampaknya kami melihat bahwa akan ada terjadi peningkatan gross domestic product atau produk domestik brutonya kita itu sebesar 59 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu kumulatif dari 2023 sampai 2025. Dan bukan hanya itu, yang paling penting kan menciptakan lapangan kerja. Jadi, lapangan kerja yang akan tercipta itu sekitar 1,8 juta. Tujuan Presidensi G20 Indonesia adalah adanya hasil nyata bagi semua pihak. Salah satunya melalui langkah penggalangan kerjasama anggota G20 dalam bentuk investasi, program peningkatan kapasitas beasiswa, maupun transfer teknologi. Bagi masyarakat Indonesia, Presidensi G20 Indonesia ditargetkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama dari rangkaian pertemuan yang akan mendatangkan banyak delegasi dan menggerakkan ekonomi daerah. G20 menjadi salah satu forum efektif untuk membangun konsensus terkait isu pemanfaatan teknologi digital, mengingat pembahasan bisa berlangsung lintas industri dan sektor. Melalui Presidensi G20 tahun ini, Indonesia mendapatkan peluang besar untuk memimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global guna mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang.